Halo semuanya kembali lagi di channel aku Alfariza Arya Satya Oke di video kali ini kita akan bermain stick war legacy ya cuya jadi disini pasti kalian nanya Kenapa Bang enggak main Minecraft lagi aku bukannya enggak main Minecraft lagi tapi aku cuman pengen vakum dari game Minecraft ya soalnya menurut aku pribadi aku juga hampir bosan main Minecraft ya dan penonton aku juga hampir bosan main Minecraft ya soalnya aku terlalu game horror terus ya Nah jadi disini kita akan mencoba hal-hal baru yaitu bermain game pas aku masih kelas 6 SD ya sekarang udah 10 SMA dan berarti udah empat tahun yang lalu cuy aku tamatin game ini bukan tamatin sih lebih tepatnya storyline ada jauh ya ya menurut aku pribadi ini susah banget gamenya ditamatin karena emang dari strategi peperangan komputer padahal komputer aja bukan online gitu itu lumayan susah cuy jadi emang bener-bener IQ kita setinggi ya Nah daripada mencak basa-basi langsung aja kita pencet main kita pencet klasik ya cuy ya di sini aku pengen bernostalgia dikit lah bagi kalian yang enggak suka sama game ini bisa langsung keluar aja dari video aku enggak papa aku hanya butuh penonton setia apa yang aku mainin ya Oke kita langsung aja pilih difficulty nya kita pilih normal aja kalau karena kalau sulit and sinting itu bener-bener sudah susah Oke ini storyline ceritanya cuy ya ya mungkin ini aku percepat aja ya solat takut kena copyright di sebuah dunia bernama Inamurta kamu dikelilingi bangsa-bangsa rasis yang setia pada teknologi masing-masing dan berjuang demi dominasi setiap masyarakat telah mengembangkan cara unik tersendiri nah itu itu giant ini minor ini spirtown aku masih ingat banget bangga akan karya uniknya mereka terobsesi nah yang pedang ini sih surut ruat kalau nggak salah itu ya menjadikan senjata sebagai agama dan ini surut ruat tadi spirtown masing-masing nyakni pada hidup mereka nih aku masih apa nih surut ruat archidon spirtown magic killer dan giant nah bener kan giant iya masih ingat banget gila ini aku belum mainin sama sekali ya cuy ini aku langsung download langsung record ya cuy jadi aku enggak ada opini-opini langsung main dikit ya cuy ya nih apakah bener nih ya archidon ya kan jalan kemana surut ruat jalan pedang magic kill jalan penyihir dan spirtown jalan tombak oke di sini belum ada jain karena jain bukan termasuk toko utama dari gemini cuy ya jadi cuma kayak figur biasa karena jain itu mustahil ada kan penyihir pasti ada terus spirtown itu kesatria ada ya cuy ya nah jain ini nggak masuk akal jadi nggak ada termasuk dalam cerita cuman patung aja ya nah disini kalian bisa langsung baca aja subtitlenya aku nggak mungkin baca semua ya aku cuma mau jelasin apa yang ada di cerita ini nah yang di belakang patung itu adalah archer archer tower atau archer guard aku lupa cuy ya jadi itu intinya kalau misalnya pasukan kita lagi krisis bisa langsung dipulangin dulu nah biar akhir-akhir yang di belakang membantu nah ini komposisi dari strategi ya dan oke akhirnya storyline udah selesai kita langsung mulai tutorialnya dulu ya cuy ya perang dimulai archidon mengklaim mereka memiliki busur yang sangat tajam sampai-sampai akan jatuh sebelum bisa berdiri hancurkan patung archidon dan oke latih penambang kayak cuy ya di sini kita akan mulai latihan di sini aku masih lupa-lupa ingat apa ingat-ingat lupa ya kayak kita di sini bisa pencet playernya ya atau stickmen Nah kita bisa di sini nambang sendiri Nah kalau misalnya udah penuh kita bisa dipulangin dulu ya Nah habis itu kita bisa langsung dian manual ini jadi biar otomatis si stickmen ini menambang atau tergantung pekerjaan masing-masing sih atau tugasnya ya kita latih dua Clubman ya Clubman itu sebenernya bukan nama dari stickmen ini yang aku bilang namanya sword rat cuman dia belum punya pedang ya dia mungkin masih bilang Clubman ya dulu lupa-lupa ingat aku cuy intinya nih nostalgia banget game ya Nah kita bisa disini bisa serang setahu aku bisa diselit kalau nggak salah nah iya bener kan setahu aku bisa diselit soalnya Nah kita lihat di sini hancurkan patung musuh untuk menang Oke kita kendalin dia ya yang kau nggak bisa sih Oh belum bisa ini masih normal cuy ya ya udah bisa-bisa nih udah bisa-bisa oke oke udah bisa itu ya oke kita batalin juga tali ini oke mati ya panahnya oke penambangan mati enggak sih Oke penambangan mati cuy Nah langsung kita habisin tower cuy ya ini aku cuman bisa ngomong doang karena aku auto ya jadi memandu bala bantuan mati enggak ini aku kendalin yang ini ya cuy ya Oh oh kita dapet word jam Iya aku masih inget sword jam itu bawah atas nah bener langsung is dead kan lu damage form behind Oke jadi banyak banget achievement-achievement yang harus kita kerjakan ya Oke kita menang nah kalian denger nggak itu suara trompet jaman dulu cuy itu sumpah nostalgia banget pas aku masih kecil lagi dan disini kita dapat 20 diamond dengan durasi 1,1,151 detik oke oke kita buka dapat apa nih Oh kita telah membuka Archidon ya cuy ya Oke apalagi nih nggak bisa di skip ya harus ada animasinya Oke kamu telah membuka Castle Archer namanya jadi jadi kalau misalnya pasukan kita tinggal dikit atau sekarat bisa dipulangin dulu dan ya ini dia tempat peng-upgrade-an prajurit-prajurit kita yang terhormat ya tapi disini kita hanya bisa meng-upgrade dua karena setiap level itu bisa naikin dua cuy ya tapi setiap aku mainin dari dulu itu aku selalu meng-upgrade miner dulu cuy karena miner yang paling dibutuhkan saat gold kita krisis ya cuy ya biarin pasukan-pasukan lainnya itu nggak saya upgrade karena masih sakit demiknya cuy ya Nah jadi segitu dulu cuy game cuy ya dan oke teman-teman jadi segitu dulu video kita kali ini aja itu masih tutorial atau mas pemanasan mungkin di episode selanjutnya kita akan lawan sword rat ya Oke jangan lupa di like comment and share ke teman-teman kalian dan setelah lagi jangan lupa di subscribe aku Alvariza and see you next video Dadah bye 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 you 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 you